Pemirsa Pejabat Sumpetara Bupati Jember menunjuk pelaksana harian Sekretaris Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan dan mitigasi kebuntuan administrasi di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menyusul ditetapkan Yahadi Sasmito, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebelumnya sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas dugaan kasus korupsi pengadaan reklama pada pekan lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Pejabat Sumpetara Bupati Jember Imam Hidayat usai pemimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2024 di lapangan Kejumatan Sukorambi Minggu pagi. Imam menjelaskan penunjukkan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Jember merupakan langkah mitigasi untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Hadi Sasmito, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebelumnya yang ditahan oleh unit tipikor Polda Jatim sejak Sabtu 2 November 2024 lalu. Hadi Sasmito ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim dalam kasus dugaan korupsi belanja reklama dengan modus pecah paket, kala yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah dan dinilai merugikan negara sebesar Rp1,7 miliar. Pakandara itu, PJS Bupati Jember menunjuk PLH Sekretaris Daerah agar tidak terjadi kebuntuan administrasi di lingkungan pemerintah daerah terutama untuk penyusunan raperda wajib APBD tahun 2025 yang harus segera disahkan. Imam juga menegaskan PMK Jember menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Mitigasi apanya? Kalau mitigasi memang sudah proses hukum, ya kita hormati proses hukum itu kita mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan kaedah yang sudah regulasinya seperti apa yang kita ikuti. Kalau untuk ke depan ya kami sudah menunjuk PLH untuk melaksanakan itu semua sehingga tidak ada lag administrasi yang nantinya akan membebani kita di masa-masa yang akan datang. Saya harap juga PLH Sekretaris yang sudah ditunjuk bisa melakukan, melaksanakan kegiatannya dengan baik dan bisa mengorkestrasi OPD-OPD yang ada di Kabupaten Jember ini sehingga tidak ada gap antara kegiatan satu kegiatan yang lain dan semua yang direncanakan mekanisme-mekanisme penganggaran dan ini bisa kita lakukan. PJS Bupati Jember sendiri tak menyebut nama PLH Sekda yang telah ditunjuk. Namun, PMK Jember melalui Suko Winarno selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengkonfirmasi bahwa Arief Cahyono, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah telah ditunjuk sebagai pelaksana harian Sekda. Sebelumnya Arief Cahyono juga pernah menduduki posisi pejabat Sekda selama 10 bulan sebelum akhirnya digantikan oleh Hadir Sasmito yang dilantik oleh Bupati Hendi Siswanto sebagai Sekda Definitif Hasil Open Bidding atau Lelang Jabatan Terbuka pada 28 Juli 2023 kemarin. Dari Jember, Vicky Bardika mengabarkan untuk KCTV.